Sebelum gue melakukan ekspor, yang gue lakuin adalah gue kantoran Jadi pas pertama kali gue dapet orderan, bingung tuh gue Ternyata prosedurnya astagar Ketika saat ini kita kan gantiin plastik, plastik, kertas ya And semua orang benci itu Tahun 2021 itu gue menang global battle of mine di UK Kalau gue boleh nyaranin bagi orang-orang yang nonton ekspor ekspor Halo semuanya, nama gue Rian Gue selaku CEO dari UMKM atau startup namanya Ijo Kita ini biotechnology company yang berfokus untuk inovasi dan hilirasi produk-produk rumput laut Sebelum gue melakukan ekspor, yang gue lakuin adalah gue kantoran Gue hanya orang-orang kantoran biasa yang berharap bahwa produk lokal kita bisa go global Tapi gue gak ada know-how, dan ternyata jalan yang gue tekunin mengarahkan gue ke arah ekspor ini Oke produk gue simple, jadi gue ini concern banget dengan masalah limbah plastik Jadi yang gue lakuin adalah gue bikin alternatif material untuk gantiin limbah plastik tersebut Ngeliat material yang banyak buat di Indonesia, gue jatuh cinta sama rumput laut nih Jadi gue bikin rumput laut, awal jadi kayak gini, masih jelek ya Jadi sedotan, terus mulai ke sini, dan akhirnya kita udah berhasil sampai ke tahap ini Dimana kita desain produk ini, meskipun dia ramah lingkungan Tapi profile kekuatannya juga dia tetap kuat sama dengan plastik Dan bahkan lebih baik daripada alternatif yang ada yaitu sedotan paper ya Jadi dia gak asem, gak apa, tapi jauh lebih nikmat lah pokoknya Tahun 2021 itu gue menang Global Battle of Mind di UK Dimana sebuah lomba kompetisi global yang mengadu ide-ide sustainability gitu loh Ternyata dari situ kita dipercaya untuk menang jadi juara satu Dan yang nge-push innovations kita masuk ke tahap riset dikala itu Oke, so once gue nemuin inovasi ini berhasil, satu kendala yang gue problem banget Wah, ternyata kesadaran ramah lingkungan di Indonesia belum ter-develop nih Meskipun produk gue unggul, tapi gak bisa dijual Karena di Indonesia marketnya masih butuh waktu lah untuk punya tren ramah lingkungan ini Sehingga gue mencari solusi Dan di saat itulah gue ketemu dengan ekspor-ekspor Apa sih ngebedain sedotan gue dengan sedotan yang ada saat ini? Sedotan saat ini kita tahu kan gantiin plastik pasti kertas ya Dan semua orang benci itu Karena udah lembek di 15 menit pertama lo minum Lo lebih banyak ganti sedotan daripada lo ganti minum Terus kedua, rasanya asem Weirdly, kertas bisa asem ya ternyata di air Jadi kita benci banget itu Karena ternyata bahkan untuk menjaga kertas itu Supaya gak lo ber di air Itu harus dilapisin plastik ya Basically, lo minum sedotan plastik di dalam kertas That's it Dengan durabilitas yang jual benjelek Bugs itu yang kita coba selesain Dimana kita desain secara biotechnology sih sebenarnya Sedotan ini beneran kita bikin dari rumput laut Yang kita modifikasi struktur kimia dan juga fisikanya Yang akhirnya dia bisa berforma hampir 80% mirip dengan plastik normal Tapi dia terurai di 12 bulan di kondisi basah Mungkin di kondisi kering Yang penting kena bakteria dan mikroba dia dimakan juga sih 12 bulan Oke Kompetitor dari negara lain dan negara sendiri Untuk dari negara sendiri Ada Cuman yang fokus directly bikin sedotan dari rumput laut Kayaknya masih sangat jarang ya Makanya gue masih punya kesempatan untuk First player First mover advantage Dimana gue bisa ngegas cepat Karena ya Sedotan dari rumput laut yang masih minim di Indonesia Terus kalau dari luar negeri ada Banyak dan besar Tapi kita punya keunggulan strategis Dimana rumput laut ternyata Rumahnya di Indonesia Kita eksporti terdua terbesar untuk rumput laut Dan negara-negara yang bikin Itu impornya dari Indonesia juga Jadi ya Kita akan menang di harga sih Gue ada Oke Nah kalau gue boleh nyaranin bagi orang-orang yang nonton Export Export Lo harus punya niatnya dulu nih Kalau lo punya niat untuk go global Go international Export Export adalah platform yang saya cocok nih Untuk mengedukasi Dan juga membimbing lo Untuk nemuin pasar market internasional Karena ternyata Keinginan itu gak cukup Karena ada regulasi Ada kebutuhan pasar Ada market research Dan semua itu sangat kompleks Tapi tenang itu Gue sangat dimudahkan oleh eksport-export Dan gue harap kalian juga bisa nemuin Opportunity ini ya Dan juga dapat kemudahan yang sama dari eksport-export Jika kalian mempelajarinya lebih lanjut Jadi pas pertama kali gue dapet orderan Bingung tuh gue Karena ternyata Mau ngirim keluar itu jawaban yang tepat Tapi ternyata prosedurnya Astaga Ribet banget Jadi makanya Waktu itu gue bingung Karena banyak juga jawaban-jawaban Dan trik-trik yang gak dipublish di Google nih Makanya gue bingung cara ngirim eksport Terkait gimana cara ngitung palet Gimana cara perizinannya Ternyata bahkan ada nih Kemarin gue kirim ke UK Ada UK Indo Trade Treaty Dimana mereka itu bisa dapet barang Tapi pajaknya dimurahkan dari Indonesia Itu harus diurus Dan wow Uji syukur ketemu eksport-export Dimana ya disitu ngejelasin banget sih Secara hal-hal yang memang Kalian Google belum tentu nemu Dan kalian Google pun pasti kerjanya susah Ini dijelaskan dengan caranya saat mudah Untuk ngebantu kita orang-orang lokal yang pengen go global Terima kasih telah menonton! Terima kasih.